Kepomirsa, pelaksanaan ujian CPNS 2021 Kota Tanjung Pinang resmi digelar 26 September 2021 hari ini. Dari ratusan peserta yang mengikuti, satu di antara peserta terpaksa ditunda karena positif COVID-19. Peserta ini berasal dari Kota Batang. Ujian CPNS tahun 2021 yang digelar BKPSDM Kota Tanjung Pinang, Sabtu 25 September 2021. Dimulai momen penting itu, satu di antara peserta yang hadir terpaksa mengikuti ujian susulan karena positif COVID-19. Sesuai jadwal ujian ini berlangsung selama 15 hari ke depan. Setiap sesi BKPSDM hadir 50 peserta. Kepala BKPSDM Kota Tanjung Pinang, Raja Khairani, mengatakan pelaksanaan sesi kedua. Peserta yang berasal dari Batam terkonfirmasi positif COVID-19, sehingga tidak bisa diikut sertakan dalam ujian tersebut. Saya minta maaf, cuma ada satu peserta yang tidak hadir. Kami juga tidak tahu alasannya apa, karena belum mendapatkan informasi ya. Dan semalam ada satu peserta yang dari hasil tes antigennya dinyatakan positif. Yaitu untuk sesi kedua ini. Dan peserta tersebut, namanya sudah kita kirimkan ke BKPSDM untuk dijadwalkan tes ulang. Yang hari hanya belum mendapat kita tersuka. Yang mengatakan, peserta yang positif COVID-19 akan menunggu keputusan dari pusat. Kapan dilaksanakan ujian susulan SKD. Lanjutnya, sejak siang tadi, baru satu orang yang dinyatakan positif COVID-19. Sementara sesi satu, ada peserta dari Batam yang kembali melakukan tes antigen di puskesmas terdekat. Di mana pemerintah kota Tanjung Pinang telah menetapkan tujuh puskesmas bagi peserta JPNS untuk melakukan tes rapid antigen secara gratis. Julia Puspita melaporkan dari Tanjung Pinang.